Keberhasilan Tabalong menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan yang menyandang status openification free tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang turut membantu. Untuk menuju Tabalong ODF 2020 ini, pemerintah kabupaten bekerjasama dengan 28 lembaga pemerintahan dan swasta yang tergabung dalam pokja gerakan bebas tuntas atau tinggalkan buang air besar sembarangan untuk Tabalong sehat. Lembaga yang turut berperan seperti Yayasan Adaro Bangun Negeri, TNI, PKK, ASPANI, pihak Puskesmas, SKPD terkait serta pemerintahan desa yang ada di Tabalong. Direktur Yayasan Adaro Bangun Negeri, Okti Damayanti menjelaskan keberhasilan Tabalong menyandang status ODF merupakan hasil perjuangan semua pihak yang memiliki komitmen sama untuk mesejahterakan Tabalong. Hari ini merupakan hargi yang sangat membahagiakan, sangat membahagiakan dan membanggakan karena hari ini akan dideklarasikan Kabupaten Tabalong menjadi Kabupaten ODF. Rasa syukur yang sangat mendalam atas izin Allah tercapainya status ini. Bapak, Ibu yang terhormat dan rekan-rekan yang saya cintai, pencapaian ini merupakan perjuangan panjang. Seperti yang tadi disampaikan, sejak tahun 2012 inisiasi program ini dilakukan. 8 tahun Bapak, Ibu kita berjuang bersama untuk mencapai Tabalong, ODF. Ternyata, betapapun beratnya mencapai status ini, terbukti bisa dilakukan karena semua pihak mempunyai mimpi yang sama. Kita mempunyai mimpi bersama yang kita ingin raih. Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Dr. Taufik Kuraman Hamdi menambahkan, peran dan dukungan dari masyarakat, lembaga, baik dari pemerintahan maupun swasta, sangat penting dalam terwujudnya Kabupaten Tabalong Open Defication Free. Pihaknya juga mengaku secara rutin melakukan pembinaan dengan mitra yang bersangkutan seperti Puskesmas, TNI, PKK, YABN, dan lainnya. Kami secara berjinjang, secara rutin juga melakukan pembinaan. Dan tentu mitra kami, Yaisan Adaro Bangun Negeri, yang turut serta dalam peningkatan pengetahuan keterampilan ini. Sedangkan akses, itu dilakukan oleh masyarakat sendiri, kemudian pemerintah desa, oleh pihak Puskesmas, kemudian dukungan TNI, APSANI, DPMPD, Pemkap Tabalong, YABN, dan PKK. Dalam kegiatan ini, secara rutin dilakukanlah MONEP atau monitoring evaluasi yang secara berjinjang, baik itu dilakukan oleh kader-kader. Melalui deklarasi ini, Kabupaten Tabalong diharapkan mampu mempertahankan predikat sebagai Kabupaten Open Defication Free, terlebih untuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya buang air besar pada tempatnya, sehingga lingkungan terjaga dan tidak terkontaminasi baik dari tanah, sungai, hutan, dan lainnya. Maimun, Tivita Balong melaporkan.